Pemirsa seiring menurunnya kasus COVID-19 di lingkungan masyarakat, warga MTA Perwakilan Sukoharjo Jawa Tengah kembali bersemangat mengikuti kegiatan donor darah. Bertempat di gedung MTA Cabang Bendosari 1, MTA Perwakilan Sukoharjo menggelar donor darah putaran ke-163. Kegiatan ini diikuti oleh warga MTA dari berbagai cabang yang ada di Sukoharjo pada selasa lalu. Menurut Muji Astuti selaku petugas PMI Sukoharjo, stok darah saat ini cukup aman. Hal ini dikarenakan kasus COVID-19 mulai meredah, sehingga menjadikan masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan donor darah. Pandemi sudah agak berkurang, kemudian antusiasme masyarakat mengenai donor darah, arti penting donor darah ini, itu sudah sangat tinggi, jadi ya Alhamdulillah stoknya darah di PMI saat ini sangat aman. Ketua MTA Cabang Bendosari 1, Muhammad Syahir, mengajak seluruh warga masyarakat untuk rutin menggelar kegiatan donor darah demi kepentingan kesehatan sesama saudara. Donor darah kali ini memperoleh sebanyak 147 kantong darah. Beberapa peserta lainnya gagal diambil darahnya karena tensi yang tinggi, berat badan yang kurang, dan belum waktunya untuk mendonorkan darah. Kontributor Sukoharjo Jawa Tengah, Burhan Ambrullah, MTA TV